Selamat Allah, Ustaz Afwan Ana mau nanya, Ana pernah nonton kajian Kata beliau umur Imam Mahdi 39 tahun, besok Imam Mahdi dibayat Kata beliau, besok Kata beliau Imam Mahdi dijaga oleh Islam di Arab, apa itu benar? Terus 2010 akan terjadi perang dunia ketiga, 2020 perang dunia ketiga Karena Kaabah kan ada 4 sudut Yang Hajar Aswad mengarah ke Wamena Dan sudut yang lain sudah berdarah-darah Sudah berdarah-darah, berarti tahun depan saatnya Indonesia akan berdarah-darah Apa kayak itu benar? Antum masih dengar dukun berbicara Dukun ini orang, Mbak Ana mungkin pernah sindir-sindir itu ya Ini yang ada maksud Dia ini apa? Dukun Dukun berkedoh, Ustaz Ini orang, gak bisa bahasa Arab, Pak Ini orang, Ana pernah dia baca hadit, pelepotan Ini orang-orang jahil Masih Antum dengar, Pak? Antum dengar Hati-hati iman Antum, Pak Disebutkan oleh Rasulullah Barang siapa yang mendatangi dukun Dicarik video-video dia Antum datang sendiri, Antum cari, Antum ketik R-A-H Terus sampai akhir Antum cari, Antum datang gak itu, Pak? Datang, Antum dengarkan Fasaddaqahu Antum percaya Apa hukumnya? Maka Antum telah kufur Atas apa yang diturunkan Atas? Muhammad Sampai ada yang mengetahui Umur bumi sekian Kalau tahu, Pak, umur bumi sekian Enak kita Ah, gak jumpa sama dajjal, Pak Ternyata Nabi sendiri tahu gak umur dunia Umur bumi? Gak tahu Nabi, Pak, pernah mengira satu sahabat Nabi ya, Pak? Menjadi dajjal Antum tahu gak kisah itu, Pak? Hadis yang suami, hadis yang panjang Dikira Nabi itu sifulan, itu dajjal Ternyata, Pak? Bukan Dikira Nabi udah akhir zaman ini Nabi aja keliru, salah Gak tahu Nabi umur Umur dunia Jadi, Pak, jangan tonton Pun kalau Antum gak percaya Salat Antum gak diterima berapa hari? Empat puluh hari Lam tukbal sholatuhu arba'in Ini orang Pak, orang jahil Siapa ya? Ana ulangi Ini orang-orang apa? Orang jahil Ini cocok lagi namanya Antum tahu lagi yang ajib ya Ana pernah dengar Terdengarlah ya Terdengar di kita Dia ini mengatakan bahwasannya Salafi wahabi itu adalah Bentukannya orang-orang Amerika Yahudi Bagaimana? Kita yang mau merangi Yahudi Kita yang mau merangi apa? Amerika Kok bisa-bisa Dia katakan Didikin aja apa? Amerika Yahudi Koleh, Pak, ini orang jahil Orang Ana pastikan ini orang apa? Orang jahil Kalau Antum mau tes Al-Quran dia Kalau bisa dia tes Hapal Al-Quran, Pak Bagus Antum menjadikan guru Hadith Nabi, Pak Antum silahkan tes Bulugul Maram Tesla Arba'in nawawi Kalau dia bisa, bagus Kalau gak bisa, Pak Ini bukan guru Ana pastikan dia bukan guru Kebetulan aja dia seperti itu Itu cuma kebetulan Makanya jangan ditokwa Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW Termasuk tanda hari kiamat Termasuk tanda hari kiamat Itu kebodohan semakin merajalela Ilmu apa? Diangkat Sampai dijadikan apa, Pak? Ruusan juhala Dijadikan tokoh jahil Diangkat dia Kenapa? Foballu wa oballu Akhirnya mereka sesat dan Menyesatkan Contoh orang seperti ini, Pak Menyesatkan orang lain Dan juga orang lain Apa? Tersesat Dia tersesat dan juga Orang lain juga tersesat Namun Allah alam Biswa Jadi ala kulalipa Orang kadab ini Bendusta dia Pendusta Orang kadab ini Terima kasih telah menonton!